Intro Saat ini, Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah mengembangkan layanan unggulannya berupa elektrofusiologi dan ablesi sejak Desember 2020. Kami sudah melakukan tindakan elektrofusiologi sebanyak 27 pasien dan ablesi sebanyak 5 pasien sampai Februari 2021. Ada pun alur untuk mendapatkan pelayanan elektrofusiologi dan ablesi adalah dengan mendatangi Poliklinik Aritmia Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Ya jadi, pemeriksaan elektrofusiologi ini merupakan pemeriksaan tingkat tertinggi pada kondisi Aritmia. Kondisi apa saja yang masuk ke kategori Aritmia, ada beberapa indikasi yang secara awam mudah dikenali. Yang pertama adalah pingsan, yang kedua adalah denyut nadi yang terlalu lambat, dan yang ketiga adalah denyut nadi yang terlalu cepat, dan yang terakhir adalah denyut nadi yang tidak teratur. Nah, dan yang terakhir manfaatnya terhadap pasien sangat besar, karena tindakan ini sendiri memiliki dua tujuan, yang pertama adalah untuk mendiagnosa atau menemukan jenis penyakit, dan yang kedua adalah memberikan terapi. Sehingga dengan adanya prosedur ini, kita dapat mendiagnosa secara presisi, dan kemudian dapat juga memberikan terapi yang sesuai untuk berbagai macam kelainan. Tindakan ini mulai kami lakukan di Pusat Jantung Terpadu, Rumah Sakit Adamalik, semenjak Desember 2020, dan semenjak saat itu kami melakukan secara rutin 3 hingga 4 kasus setiap minggunya. Tetapi karena keterbatasan SDM, kami tidak dapat melakukan prosedur dalam frekuensi yang lebih tinggi. Hingga saat ini, antrian untuk pasien seperti ini sudah mencapai lebih dari 3 bulan di Rumah Sakit Haji Adamalik. Terima kasih telah menonton!